Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Itu kalau kita niatkan Tok silaturahmi Dengan niat silaturahmi Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka adalah dinilai sebagai Hikmahnya silaturahmi Maka dengan demikian Kalau kita bersilaturahmi Kita akan dipanjangkan umur Memurahkan rezeki Disihatkan badan Karena berkah Dari silaturahmi itu Dan itu bisa dibuktikan Dengan pengalaman-pengalaman kita Contohnya Kalau kita silaturahmi itu Misalnya kita silaturahmi Berkunjung kepada Teman kita Itu akan memurahkan rezeki Kenapa? Ketika kita berkunjung kepada teman Kita dapat informasi pekerjaan Yang jelas ketika kita berkunjung Ke rumah teman Mungkin teman kita baik hati Memberikan kita minuman makanan Nah itu rezeki Artinya dengan silaturahmi Kita menambah rezeki Dengan silaturahmi Kita bisa Menyihatkan badan juga ya Sehat badan Kita mengunjungi teman Kita berjalan Kalau kita mau Apa namanya Berkunjung itu Kita pasti akan mengeluarkan tenaga Pikiran Nah ini akan menyehatkan kita Merangsang otak-otak kita Merangsang sel-sel tubuh kita Menambah daya tahan tubuh kita Maka kita akan Mesehat badan Dan panjang umur Ya Nah itu ya Sebelum dilanjutkan Jangan lupa dulu nih Ya Para Para YouTuber Subscriber Tolong di Subscrib video saya ini Di like Kemudian di komen Dibagikan Kalau sudah di subscribe Jangan di klik lagi Jadi unsubscribe Sayang ya Jadi kalau sudah subscribe Like aja Comment Atau dibagikan video-video Yang saya Upload di Channel Channel Youtube saya Ada dua channel ya Ada dua channel Kenapa jadi ada dua channel Youtube saya ini Saya mendapatkan pengalaman Yang sangat berharga Dari Youtube ini Ya Yang paling berkesan adalah Pengalaman saya Betapa Youtube ini Menghargai hak cipta Hak cipta orang lain Kemarin saya coba-coba Memasukkan Dokumentasi Ya Dokumentasi Jadi sebelum Ini Saya belum pernah ada Merekam video saya sendiri Yang asli Yang asli rekaman saya Ya Materi-materi dari saya Saya hanya Utoh Banjar ini Hanya memasukkan File Dokumentasi Youtube Itu berupa Rekaman Dokumentasi video saya Yang lama Sekedar untuk belajar Termasuknya juga belajar ya Nah Ternyata Ketika saya memasukkan Beberapa Di antara Dokument Video itu Saya sangat terkejut Ketika Timbul di menu Pembatasan Bahwa video ini Sedang Dibatasi dengan Klaim hak cipta Ya Ada klaim Hak cipta Padahal itu Video Itu video saya Rekaman saya Oh Ternyata Waktu saya Merekam video itu Ada Bigron musiknya Ya Bigron musik Musiknya itu Yang ternyata Adalah Cipta orang lain Padahal Kan Aslinya Suara saya Kemudian ada juga Saya upload Saya akan Sudah tahu nih Musik Musik itu Ciptaan orang Yang sudah Ada copyrightnya Ada hak cipta Sehingga Dibatasi Dengan Klaim hak cipta Oleh Youtube Di aplikasi Youtube Secara otomatis Kita setelah Upload Langsung kena Karena ada musiknya itu Musik yang merupakan Hak cipta orang lain Tapi Ketika Saya coba lagi Dengan Musik Yang sebenarnya Musik itu Dimainkan oleh Anak-anak kita Secara langsung Secara langsung Secara langsung Mereka sendiri Yang memainkan gitarnya Ininya Tapi lagu yang dimainkan Itu lagu orang Saya upload Karena juga Karena juga Klaim Apa namanya Klaim hak cipta Nah ini pengalaman saya Yang sangat berharga Terhadap Youtube Ini Yang sangat menghargai Hak cipta orang lain Ya sehingga Saya bikin Dua channel Kenapa saya Ini riwayatnya Kenapa saya bikin Dua channel Youtube Untuk saya sendiri Untuk utuh banjar ya Untuk utuh halus Utuh kacil Itu ada dua channel Nantinya tuh Yang Satunya tuh Khusus Saya gemungkan Untuk semua video saya Kemudian yang utuh Kacil jambur ini Ini merupakan nama Yang disarankan oleh Oleh teman saya Bunda Bunda Apa Bunda Bunda Muhsinah ya Ganti dengan nama Utuh kacil aja Katanya ya Jadi saya Bikin Channel dengan nama Utuh kacil yang satunya Nah ini nanti khusus Untuk yang rekaman Asli dari saya Itu channel Utuh kacil Nah ini pengalaman saya Pengalaman saya Pertama kali belajar untuk Masuk ke Dunia Youtube Pengalaman pertamanya adalah Menghargai Karya Orang lain Nah jadi Sekecil apapun Kalau ada karya orang lain Masuk ke dalam karya kita Oleh Youtube itu langsung Diklain Nah ini ada positif negatifnya Ya ternyata ada positif negatifnya Negatifnya bagi saya Ini video rekaman saya Ya video rekaman saya Semuanya Suara-suara Anak saya misalnya kan Lagi baca puisi Lagi baca pidato Kan murni Ciptaan saya Tapi ada background musiknya Di belakang Setelah selesai Saya upload Saya masukkan ke Youtube Eh langsung keluar Beberapa saat setelah Masuk ke Youtube Langsung Klaim hak kita Nah Ada Ada teguran hak kita Kita memakai hak kita orang lain Nah itu Keluar pesan Video ini Tidak bisa Dimonetisasi Katanya kan Segala penghasilan Dari video ini Akan diserahkan Kepada orang Yang mempunyai hak cipta Terhadap musik Yang ada pada saat Kita merekam itu Nuh Kan semuanya habis Berarti hak cipta kita Diambil juga Kenapa? Karena tercampur Dengan hak cipta mereka Habis Habis Semua Punya kita Itu negatifnya habis Kan kita Kenapa? Kalau gitu ya kita Hapus aja video Ya tidak usah lah Biarlah Kita berkarya Untuk orang lain Karena kita Biarlah juga kita Menghargai orang lain Dengan memakai video mereka Lalu Memakai musik mereka Di video kita Biarlah video kita Diambil oleh mereka Tidak apa-apa juga kan Ya nantilah bikin lagi Video-video yang Sekiranya Tidak Kena Klaim hak cipta itu Dengan menggunakan musik-musik Yang tidak berhak cipta Yang tidak punya Copyrightnya ya Ya itu Mudah-mudahan Yang akan datang Kita bisa bikin video-video Seperti itu Nah ini yang pertama Kemudian yang berikutnya Itu sekilas ya Tentang Asal-usul Kenapa saya Punya Dua channel Ya Dengan Nama Utuh Halus Jambur Dan Utuh Kacil Jambur Nah Sama-sama Panggilan Untuk orang banjar Utuh Halus Utuh Kacil Itu panggilan Untuk orang banjar Makanya Dalam rekaman Youtube saya Kali ini Saya berusaha Untuk Tidak Meninggalkan Habis Adat Istiadat Banjar Bahasa banjarnya Gaya banjarnya Logat banjarnya Baju Baju Sesirangan Nah ini Kan Banjar juga kan Jadi mudah-mudahan Yang akan datang Bisa lebih banjar Lebih kebanjar-banjaran Tapi kita Karena kita Adalah Di Indonesia Kita juga harus Menggunakan Bahasa Indonesia Jadi campur Jangan apa-apa Bahasanya Mohon maaf Para pendengar Youtube Saya Para penonton Youtube saya Pendengar dan Penonton Mohon maaf Kalau saya ini Tercampur-campur Antara bahasa Daerah Dan bahasa Banjar Ya Nah jadi Saya memotivasi Juga untuk Semua teman-teman Ya Untuk bisa Memanfaatkan Youtube Ini sebaik-baiknya Bukan hanya Sebagai saran Silaturahmi Seperti yang Saya sebutkan tadi Juga bisa Untuk media Pembelajaran Kita bisa Untuk Memasukkan Materi Belajar kita Ke Youtube Ya Kita rekam Penjelasan kita Jadi ketika Kita menjelaskan Terhadap murid Mungkin bagi Yang jadi guru Kan kita Tidak susah-susah Lagi menjelaskan Ulang materi itu Ketika kita Menyampaikan lagi Materi itu Di Sisi yang berikutnya Kita tinggal Putarkan video kita Ya Melalui Youtube Kalau direkam Disimpan di laptop Bisa hilang Nah Kalau di Youtube Masih ada kan Youtube Kalau nya Komputernya Terhapus Terpormat Rekaman kita Masih ada di Webnya Punya Youtube Kecuali Channel kita Diblokir oleh mereka Karena pelanggaran Pelanggaran Terutama pelanggaran Hak kita Tadi ya Jadi Selama itu Tidak kita lakukan Insya Allah Aman dan Ada Cadangan Penyimpanan Data kita Untuk media Media Pembelajaran kita Untuk media Media silatulahmi kita Untuk Menyampaikan Berbagai Macam pesan Kelur kesah Kita Melalui Youtube Oke Para penonton Youtube Jadi Putuh Kecil Jambur Ini adalah Orang Banjar Yang ingin Belajar Menjadi Youtuber Mudah-mudahan Bisa Benar-benar Menjadi Youtuber Yang Bermanfaat Bagi kita Semua Dan Marilah kita Saling mendukung Saling mendukung Dengan Cara Kita Motivasi Teman-teman Semuanya Untuk Memempaatkan Youtube Ini Jangan hanya Dimempaatkan oleh Orang lain Untuk hal-hal Yang tidak baik Kita imbangi Dengan Kita gunakan Untuk hal-hal Menyampaikan Hal-hal Yang bersifat Positif Ayo Kawan-kawan Semuanya Kita Bergabung Di Youtube Kita Masukkan Materi-materi Untuk Pesan-pesan Agama Untuk Pesan-pesan Moral Pesan-pesan Budaya Pesan-pesan Pendidikan Pesan-pesan Apa namanya Keindahan Ya Musik Setelah Ya Semuanya Bisa kita Masukkan Melalui Youtube Ini Dan Abadi Di dalam Youtube Selama Channel Kita Masih Tidak Diblokir Nah Jadi Kawan-kawan Mohon Supaya Youtube Channel Saya Ini Tetap Ada Ya Tetap Ada Tolonglah Didukung Dengan Cara Subscribe Kemudian Like Like Suka Disukai Jangan Yang gini Nah Yang gini Ini Dengan Cara ini Jangan Yang ininya Yang ini Like Yang ini Di like Berarti Biar Biar Jelek Punya Saya Tetap Ini Itu Dukung Ya Karena Kan Punya Orang Masing Masing Punya Kekurangan Masing Masing Punya Kelebihan Setiap Orang Punya Kekurangan Setiap Orang Punya Kelebihan Kalau Kita Ingin Menyukai Seseorang Maka Kita Jangan Memandang Kejelekannya Kita Harus Pandang Kelebihannya Ya Sisi Kelebihannya Yang harus kita Lihat Supaya Kita Saling Silaturahmi Tapi Kalau Kita Melihat Kekurangan Berarti Kita Tidak Ingin Menyukai Seseorang Jadi Kalau Ingin Menyukai Seseorang Ambil Yang Baik-baiknya Yang Kata Baiknya Buang Yang Tidak Bagusnya Dibuang Yang Baiknya Kita Nikmati Kita Ambil Hikmahnya Kita Pelajari Dan Kita Amalkan Nah Oh Sudah Terlalu Lama Ini Mungkin Jadi Mudah-mudahan Video Yang Pertama Kali Saya Ini Mendapat Dukungan Dari Kawan-kawan Semua Para Penonton Semua Supaya Kita Bisa Saling Mendukung Memempatkan Mendayagunakan Saling Bersilaturahmi Sedokah Sedokah Ya Anak Sedokah Saya Bila Kita Men Subscript Itu Menghidupkan Channel Orang Sedokah Dan Akan Dibalas Sepuluh Kali Lipat Seandainya Channel Itu Nanti Akan Menjadi Sesuatu Yang Baik Bagi Orang Lain Maka Kebaikan Bagi Orang Lain Itu Akan Juga Dirasakan Nanti Akan Juga Ditemati Nanti Oleh Yang Subscript Itu Jadi Ada Hukum Alam Ada Namanya Hukum Karma Barang Siapa Berbuat Baik Walaupun Sebesar Dijizarah Nanti Akan Merasakan Juga Kalau Karmanya Dulu Itu Jaman Apa Ya Jaman Tidak Modern Sekarang Karmanya Jaman Modern Dulu Lambat Karena Pakai Ontak Karmanya Ya Nah Sekarang Sudah Pakai Pesawat Terbang Maka Karmanya Juga Cepat Kita Berbuat Baik Sekarang Cepat Kita Merasakan Perbuatan Baik Kita Sebaliknya Bagi Kita Yang Terlanjur Berbuat Yang Tidak Baik Yang Merugikan Orang Lain Yang Menjelek Jelekkan Orang Lain Maka Kita Juga Akan Segera Untuk Mendapatkan Balasannya Yaitu Hukum Alam Namanya Hukum Karma Di Samping Kita Memang Juga Akan Mendapatkan Hukuman Atas Perbuatan Kita Nanti Di Hari Akhir Ya Di Yaomil Akhir Nanti Oke Nah Ini Nanti Akan Saya Kupas Di Materi Berikutnya Saya Dapat Buku Dasarnya Kekuatan Silaturahmi Nanti Akan Saya Upload Video Resensinya Ke Para Penonton Youtube Teman-teman Semua Ya Untuk Materi Berikutnya Ya Terima kasih Kira-kira Untuk Perkenalan Saya Pada Hari Ini Untuk Para Youtuber Para Penonton Semua Cukup Sampai Disini Dulu Ya Salah Dan Hilapnya Saya Mohon Maaf Mudah-mudahan Kesan Kesan Baik Dari Saya Diambil Kesan Buruknya Jangan Diambil Buang Yang Buruknya Ambil Yang Baiknya Dari Saya Ya Kalau Penglihatan Pian Penglihatan Pian Ulun Bungas Canggangi Kalau Pian Melihat Ulun Kada Bungas Bekijim Nah Gitu Maksudnya Jadi Kita Ambil Yang Baiknya Buang Yang Buruknya Dari Manapun Adanya Dari Siapapun Datangnya Kita Ambil Yang Baiknya Buang Yang Buruknya Dan Kita Amalkan Yang Baik-baiknya Yang Buruknya Jangan Diherani Baikan Saja Oke Terima Kasih Sampai Disini Dulu Wabilahit Tapi Wadidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh